Selamat datang di channel Boruto Kun Indonesia, video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Kekuatan Mata Jogan Terungkap Saat Boruto Bertarung Melawan Momoshiki Bagi kalian yang belum menonton videonya, yuk tonton dulu videonya agar kalian paham dengan alur ceritanya Kalau sudah, yuk lanjut lagi ceritanya Meskipun Momoshiki terluka parah, namun dia masih berusaha melawan dengan segala kekuatannya Lalu ledakan demi ledakan mengguncang seluruh dimensi, batu-batu besar berterbangan dan api berkobar di mana-mana Boruto dan Momoshiki saling beradu kekuatan, menandakan bahwa mereka berdua tak ingin kalah satu sama lain Tiba-tiba Momoshiki menggunakan kekuatannya, untuk menghentikan waktu di sekitar mereka Dunia seakan membeku dan Boruto terjebak di dalam dimensi statis Momoshiki dengan tawa jahatnya, bergerak bebas di antara waktu yang terhenti Lalu Momoshiki mengeluarkan besi hitam, dan melemparkannya ke arah Boruto dengan kecepatan yang luar biasa Boruto tidak bisa menghindarinya, karena Boruto terpaku di dalam waktu yang statis Momoshiki siap mengakhiri pertarungan ini, namun Boruto tetap tidak menyerah Tiba-tiba mata jahugan Boruto mengeluarkan cahaya terang yang menyilaukan Diiringi teriakan yang penuh tekat, Boruto memanggil kekuatan mata jahugannya Sebuah kekuatan spesial mengalir dari mata jahugan Boruto, hingga menembus dimensi statis yang diciptakan oleh Momoshiki Lalu Boruto dapat kembali bergerak bebas, dan Boruto menghindari serangan Momoshiki dengan gesit Momoshiki terkejut dan marah, dia tidak pernah menyangka kalau Boruto memiliki kekuatan yang seperti itu Boruto memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang balik Lalu Boruto maju melesat dan memberikan serangan kepada Momoshiki yang sedang lengah Lalu serangan Boruto mengenai Momoshiki hingga Momoshiki terlempar jauh Momoshiki yang terkena serangan dari Boruto masih mampu berdiri lagi Lalu Momoshiki mengeluarkan jutsu terlarangnya, jutsu ini mampu memanipulasi ruang dan waktu Hingga mengubah bentuk dimensi sesuka hatinya Lalu Boruto terjebak dalam ilusi yang membingungkan, tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak Momoshiki memanfaatkan kekacauan ini, lalu dia muncul di hadapan Boruto dan siap memberikan serangan terakhirnya Boruto terdesak, dia tidak tahu harus berbuat apa, namun Boruto tidak menyerah Lalu dia memejamkan matanya untuk berkonsentrasi dan berusaha menembus ilusi Momoshiki Di dalam hatinya Boruto berbicara kepada mata joganya untuk meminta bantuan Lalu tiba-tiba cahaya terang memancar dari mata jogan miliknya, dan ternyata jogan telah bangkit dengan kekuatan yang lebih besar Lalu Boruto melihat dunia dengan jelas dan nembus ilusi Momoshiki Dengan teriakan yang penuh tekat, Boruto melepaskan serangan terkuatnya, yaitu rasingan Usuhiko jogan mode hiraisin Yang dikombinasikan dengan kekuatan spesial jogan Boruto mulai menyerang Momoshiki dengan kekuatannya yang dahsyat itu Serangan Boruto maju melesat bagaikan kilat menembus jantung Momoshiki, hingga ledakan dahsyat mengguncang seluruh dimensi Sambil terpental jauh, Momoshiki menjerit kesakitan karena tubuhnya terbakar oleh kekuatan rasingan Usuhiko Boruto yang melayang akhirnya jatuh karena kelelahan Momoshiki telah dikalahkan oleh Boruto, seorang shinobi mudah yang pemberani Kini dunia ninja telah diselamatkan dari ancaman Boruto berdiam sejenak menikmati kemenangannya, dia tahu bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari dan dilatih Namun dia yakin bahwa dia mampu menghadapi rintangan apapun di masa depan Dan tiba-tiba tubuh Momoshiki mulai mengeluarkan aura hitam yang pekat Lalu segel karma muncul di telapak tangannya dan dari segel itu keluarlah chakra Otsutsuki yang luar biasa besar Boruto yang melihat itu tidak terkejut, dia sudah menduga bahwa Momoshiki akan melakukan itu Karena Boruto telah mempelajari tentang karma dan kekuatannya Dengan tekad yang bulat, Boruto menyentuh segel karma yang ada di telapak tangannya Lalu seketika chakra Momoshiki mengalir ke dalam tubuhnya Boruto merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di seluruh tubuhnya Boruto berhasil menyegel Momoshiki di dalam tubuhnya Dan kini Boruto memiliki akses untuk menggunakan kekuatan Momoshiki Yang dimana kekuatan tersebut bisa dia gunakan untuk melindungi dunia ninja Namun Boruto sadar bahwa dia harus berhati-hati Karena kekuatan karma masih berbahaya Dan dia harus belajar mengendalikannya dengan baik Boruto berjanji kepada dirinya sendiri untuk terus berlatih dan menjadi kuat Boruto ingin menggunakan kekuatan Momoshiki untuk kebaikan Dan dia ingin melindungi dunia ninja dari ancaman baru Kisah epik Boruto masih terus berlanjut Saksikan bagaimana dia berlatih tanpa henti untuk mengendalikan kekuatan karma yang luar biasa Dan bertransformasi menjadi shinobi terkuat Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Boruto kun Indonesia Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya Terima kasih telah menonton